Pak Didit Ayah Anda Jenderal Hugeng tidak mau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan? Alasan beliau tidak ingin dimakamkan di Makam Pahlawan adalah yang pertama, yang paling inti adalah kalau saya di Makam Pahlawan, saya nggak bisa, ibumu nggak bisa di sebelahku, karena cuma saya yang dapat jatuh. Jadi biar saya mau sama-sama ibu, jadi akhirnya pilih di Tonjong. Makanya beliau minta makamnya itu tidak dengan marmer dan sebagainya, akhirnya sepakat saya ke Jogja waktu itu beli satu bongkahan batu, batu dari Gunung Merapi yang kita belah satu bagian untuk Makam Bapak dan satu bagian masih kita simpan. Beliau pesan juga nggak usah dilap-lap apa, maunya lumutan juga nggak apa-apa, itu lebih hebat katanya. Jadi pusarannya itu ya dari batu, yang seperti pusara Jawa itu lumutan, segala macam itu. Dan hanya di pusara itulah nama Jenderal Hugeng ditulis lengkap. Iya, jadi kenapa kita tulis itu? Karena satu saat, waktu itu saya yang selalu menemani almarhum, waktu sudah mulai agak sakit-sakit. Kita duduk di teras di belakang, saya tanya sama beliau, nama Papa itu tiga suku kata, Hugeng, Iman, Santoso. Kok tanda tangan hanya Hugeng saja? Terus dia pegang tangan saya, dia bilang, Dit, akan saya buktikan dulu sampai saya mati, bahwa Iman saya betul-betul Santoso. Baru saya pantas pakai nama tiga suku kata itu. Saya kalau cerita itu merinding terus gitu. Jadi akhirnya, pada saat beliau meninggal, saya sampaikan itu di pusara beliau, bahwa saya ceritakan mengenai kisah ini, bahwa mulai hari ini, almarhum pantas menyandang tiga suku, kata namanya lengkap, Hugeng, Iman, Santoso. Alhamdulillah telah kubuktikan, bahwa imanku benar-benar, Santoso. Terima kasih.